Kota Istanbul adalah satu-satunya wilayah kesatuan di dunia yang dibangun di dua benua. Meski kini Istanbul tidak lagi menjadi ibu kota, kota ini tetap menjadi pelabuhan utama dan pusat komersial yang paling penting di Turki. Pak Osman, kenapa karpet di sini itu sangat terkenal sekali? Itu karena apa sih Pak Osman? Pasti mereka handmade kan? Iya, semuanya handmade. Buat karpet itu budaya orang Turki. Kira-kira selama 2000 tahun, perempuan Turki buat karpet dengan tangan. Karena itu budaya orang Turki. Kalau masuk rumah orang Turki, harus ada karpet. Harus ada karpet. Tunggu maaf aku potong. Ini gas. Gasnya bagus banget ada motifnya. Hahaha, lihat nih. Iya kan? Gasnya ada motif? Motif tulip. Motif tulip? Iya. Oh, oke. Gas aja bermotif ya. Oke, Pak Osman. Jadi satu karpet itu biasanya pembuatannya berapa lama? Itu tergantung material. Kalau materialnya wool, itu lebih cepat dan kira-kira enam bulan bisa karpet besar. Enam bulan satu karpet? Kalau teratus persen sutra, silk, itu lebih lama, 2000 tahun. 2000 tahun? Besar kebesarannya sama, tapi materialnya satu wool, satu karpet. Satu karpet dua ribu tahun? Iya. Masya Allah. Itu sama, mahal banget ya. Ini ya? Indonesian Warung Nusantara. Oh, kita udah sampe. Gak sampe. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Hai, terima kasih. Wah, ada ini Indonesia. Ada peta Indonesia, pemirsa. Ya, pemirsa, sekarang aku dan Pak Usman. Dan Usman Bey. Nah, jadi kalau misalnya panggilan di sini itu, panggilan Mister, belakangnya ditambahkan kata Bey. Bey. Iya, Pak? Bey. Usman Bey. Usman Bey. Osman Bey, sekarang kita makan dong. Ya, makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Pemirsa bisa lihat, di sini ada sambal terasi. Ada ayam goreng. Terus, ada ikan. Ada soto. Ini yang paling legend nih. Mbak Wan. Semua orang kayaknya suka? Suka? Iya, saya suka. Suka? Iya, saya juga suka. Gudeg suka? Gudeg suka. Semua makanan Indonesia saya suka. Kangen nggak sama Gudeg? Kalau ada peta saya suka semua. Kalau ada peta suka semua? Wuh, satu geng. Satu geng kita, tos. Oke, salam makan. Nah, setelah menyantap makan siang, Mbak Eli mengajak saya ke dapur untuk masak salah satu makanan khas Turki. Tentunya yang mudah ya. Nah, pemirsa sekarang Mbak Meli mengajak aku masuk ke dalam suasana dapurnya di sini. Dan juga kita mau coba masak makanan Turki. Apa nih Mbak nama menunya? Ini menunya namanya Menemen. Hah? Menemen. 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 Aneh nggak? Iya. Nah, Mbak kebetulan aku tuh rencananya nih insya Allah nanti tahun depan. Aku pengen banget punya tempat catering. Terus aku juga pengen punya restoran. Sekarang lagi nyari tempat. Nah, aku pengen deh Mbak ntar masukin ini menu masakan Turki-nya. Boleh nggak? Boleh dong. Aku ambil menunya. Silahkan. Resepnya? Mudah banget. Bener? Iya dong. Ya Allah, insya Allah baik sekali. Ini apa aja Mbak? Yang harus disiapin apa aja? Telurnya bisa tiga tergantung mau banyak telurnya mau berapa banyak. Ini telur biasa atau ayam kambung? Telur biasa. Telur biasa? Telur biasa. Terus. Terus. Ini juga. Paprikanya. Terus. Paprikanya. One, two, three. You gotta live your life. You gotta treat you right. You gotta give it to the craving appetite. Oh, udah dikepasin baru dipotong seperti ini. Oke. Potong dadu. Iya. Potong dadu. Udah ditumis. Terus, masukin telur? Terus. Pakai garam? Iya. Gula? Iya. Merica? Kalau merica itu opsional. Oke. Ada yang gak suka. Gula sama garam aja. Minyak. Wangi banget pemirsa pakai nasi enak nih Mbak. Masa pakai nasi. Kayak roti dong. Oh, roti. Oke, oke. Roti apa? Roti-nya roti makan di sini, roti tawar gitu. Roti tawar. Oke, roti sebaru pakai ini? Iya. Dicolekin gitu. Dicolekin. Oh, oke. Ini makanan Turki. Gampang memirsa. Karita. Bikin. Karita tetep. Oh, mamamia. Mamamia. Hmm, smell sebut. Hmm, thank you. Mbak, bahasa makasihnya Turki apa? Thank you-nya Turki. Teşekkür ederim. F***. Aduh. Panjang amat apa? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oke, ini bisa kita coba nih. Boleh. Ayo, coba yuk. Bye, Abi. Terima kasih. Nah, itu doang yang gue lancar. Ya, Pak Minus, sekarang makanan ini udah jadi. Sekarang saya dan Usman Bey kita mau coba makanannya. Usman, gimana cara makan makanan ini? Kalau tidak buat diet, Kalau tidak buat diet, pakai roti. Kalau tidak diet, pakai roti. Saya lagi tidak diet. Jadi hanya garpu. Pakai garpu saja. Garpu. Terus. Makan. Hmm, enak. Enak? Iya. Saya tuh nggak suka bawang, gimana ya? Coba Bismillah nih. Enak. Let's go. Ini bari kayak keselera ya. Mungkin aku nggak begitu suka. Bari kayak keselera. Kalau aku nggak suka karena terlalu kerasa banget bawangnya. Bawangnya banyak banget. Tapi mungkin orang yang suka bawang pasti suka ini. Iya. Pemirsa, mau coba nggak? Harus coba, harus coba. Greg, dia pada angkat lampu. Greg sini. Greg, gantian, gantian. Greg, coba dong. Greg. Lalu coba. Ini Greg Bay. Greg Bay. Ini Bay. Greg Bay. Suka bawang nggak? Suka bawang nggak? Kalau banyak-banyak sih nggak. Ini nggak kerasa, Greg. Bukan gitu makannya. Sini gue ambilin. Eh, pemirsa Greg tuh nggak. Greg mau jadi orang Turki nggak? Bok, bok. Di sini banyak loh yang punya suami Turki. Tuh, makannya harus banyak. Ini kan Osman B. Iya kan? Beneran. Iya kan Osman B. Bener. Greg. Nah. Enakan Greg. Mbak Maya. Ini dia. Producer Diary. Ayo mbak. Selamat datang di Diary. Ini mbak ingat banget. A-nya gede. Oh, oh. Ya pemirsa. Pasti pemirsa di rumah sudah tidak asing lagi melihat yang ada di belakang saya ini. Ini adalah Ice Cream Istanbul. Atau Ice Cream Turki. Jadi, Osman, di Indonesia, di Jakarta itu udah ada loh yang jual Ice Cream kayak gini. Iya, udah ada. Jadi kalau kita beli ada atraksi-atraksinya kan. Nah, sekarang berhubung perjalanan aku dari Jakarta itu sekitar berapa jam tadi kita? 12 jam. 14? 14. 12 jam. Teris, kita sama transit 14 jam. 14 jam udah jauh-jauh kesini. Jadi harus cobain ini. Wajib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Hai. Vanilla, chocolate, lemon, strawberry, caramel. Oke. Oke, kita bisa beli satu caramel, mix dan vanilla. Oke. Kita tegak. Oke. Ya, kok dia. 1, 2, 3. Take it, please. Take it. Sama aja ya pecah jadinya. S-3. Catch is free. Oh my God. Boleh, boleh, boleh. Jadinya, jadinya, jadinya. Let's. Oke. Oke. Oke, awal. Indonesia. Eh. Yes. Eh. No. Eh. Oke. Kapan gue makan S-3 ya? Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. No, just take it. No. No, no. No, no. I want only one. No, no. Only one cup of you. No. Yes, yes. No game. Finish game. I'll get you. Yeah. Nah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a good day. Tadi aku ngeliat mereka lagi foto berdua. Aku kayak gak tega gitu. Boleh, boleh, boleh. Dia lucu, dia lucu. Boleh, boleh, boleh. Dia licu, dia licu. Terima kasih telah menonton!